Intro Menusung tema hidup lapsi sebagai sahabat bagi semua orang dan sub tema natal mempersatukan kita dalam memupuk persaudaraan yang kukun untuk menjadi sahabat bagi semua orang di tanah Papua Ikatan Keluarga Toraja Kabupaten Manokohari menggelar perayaan natal bersama yang dihadiri ribuan warga Toraja Beginilah kemerian perayaan natal Ikatan Keluarga Toraja IKT Kabupaten Manokohari yang berlangsung pada Sabtu 7 Desember 2019 Berlangsung dengan hikmat natal tersebut diisi dengan berbagai puji-pujian dan penyelaan lilin natal Hadir dalam perayaan natal tersebut Staf Ahli Gubernur Papua Barat Bupati Kabupaten Manokohari Perwakilan DPRD Kabupaten Manokohari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Papua Barat serta ribuan warga Toraja yang ada di Kabupaten Manokohari Usai ibadah Gubernur Papua Barat dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan oleh Staf Ahli Syor Serumbekwan mengajak warga IKT di Manokohari untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban di antara umat beragama di Kabupaten Manokohari agar tercipta kondisi yang aman dan kondusif jelang perayaan natal dan tahun baru Kedatangan keamanan justru di Kepala sang misalnya selalu kita mengenai dengan kita terus memiliki kita untuk dirimu pada waktu dengan kita mau tetap dan setia menikmati Tuhan sehingga kita sering biasa hidup dalam menikmati umat Di hari yang berakhir ini saya juga menjaga kita sekalian untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban antara umat beragama agar kita kondisi aman dan persekursi bisa ditambahkan dan menanggung tambah Hal senada juga disampaikan oleh Bupati Kabupaten Manokohari Demas Paulus Mandacan Orang nomor satu di Kabupaten Manokohari itu menyebut di penghujung tahun 2019 ini warga Toraja yang bermukim di Manokohari harus menjadikan momentum natal sebagai suatu kebersamaan dan merajut kasih untuk membangun Manokohari maupun Provinsi Papua Barat sehingga apa yang dicita-citakan bisa terwujud Tidak hanya itu Demas juga menyampaikan ungkapan terima kasihnya kepada Ikatan Keluarga Toraja yang telah memberi kontribusi cukup besar bagi pemerintah dan pembangunan di Kabupaten Manokohari Pemerintah Kabupaten Manokohari dan membangun Papua Barat agar apa yang menjadi harapan dan tidak-tidak kita boleh dapat kita wujudkan Sementara itu Ketua IKT Provinsi Papua Barat Kornelius Mengalik menyampaikan warga Toraja yang ada di Kabupaten Manokohari maupun di seluruh Provinsi Papua Barat harus mengedepankan kebersamaan dan kesatuan di setiap melaksanakan kegiatan apalagi Toraja dikenal oleh suku lain karena kebersamaan dan kesatuannya yang begitu kuat Kita selalu mengedepankan kebersamaan dan kesatuan di setiap melaksanakan kegiatan apapun Kita berkeraja dikenal oleh suku lain karena kebersamaan dan kesatuan yang begitu kuat Saat ini kita sudah masuk di Kornelius tahun 2019 Sedangkan Ketua IKT Kabupaten Manokohari Api Pakilaran mengatakan kesatuan dan kebersamaan di tinggal keluarga Toraja harus semakin ditingkatkan meski telah banyak keberhasilan yang diraih Maka pesan yang pertama yang dapat saya sampaikan apa yang saya rasakan adalah kesatuan itu dan kesatuan kebersamaan sebagai keluarga Toraja Apa yang kita lihat pada malam tahun ini mungkin dapat dilihat sebagai sesuatu yang biasa tersediaan yang tepat dengan segala peralatan di keberhasilan yang ada Ketua panitia Natal IKT Kabupaten Manokohari Ernie Sosang Bandaso menyampaikan menjelang perayaan Natal tahun 2019 panitia telah melakukan berbagai kegiatan seperti pemberian bingkisan kasih kepada warga kurang mampu bakti sosial berupa pengobatan masal dan pemberian makanan tambahan di Kampung Kuau dan Mokwam, Distrik Warmare kunjungan kasih ke Sekolah Pendidikan Guru Jemaat Laharoy serta memberikan bantuan kepada petugas kebersihan di Manokohari dan kunjungan kasih ke penyandang disabilitas dia telah melakukan kegiatan seluruhnya dengan beberapa rangkaian kegiatan yaitu bingkisan Natal kepada warga bakti sosial berupa pengobatan masyarakat di Kampung Mokwam, Distrik Warmare, Kompeten Manokohari kunjungan kasih ke Sekolah Pendidikan Guru Jemaat GKI Laharoy, Kuali dan Sekolah Pendidikan Guru Jemaat GKI Natalindo Kirwai mengabarkan